Sebuah hutan dan di desa terpencil ya, Sanggumeng ya, kalau dusunnya sih di Dusun Blokong. Nanti akan kita telusuri, bantu dulu untuk, ini welcome to Dusun Blokong. Seperti ini ya, Assalamualaikum ya Allah, dan aku yakin di atas pun pasti akan ada banyak. Ini memang aku tertuju sama sebuah tempat, dan ini tempatnya jadi buah naga ini ditanam orang desa di rumah atau apa ya, mungkin dulunya, pas dulu aja ya teman-teman ya, Assalamualaikum ya Allah, bawah ini, ini agak ini ya teman-teman, hati-hati ini tempat penginapan, karena di sini ada tulisan penginapannya kok cuma segini aja, terus hati-hati, makanya tadi hati-hati banget ya, makanya udah beda di dalam sini, di sini ya. Jadi, kita di sebuah pabrik, ini ya, pabrik Desono ya, pabrik ini pernah viral karena pernah dijadikan tempat tuji nyali juga ya. Assalamualaikum Sobat Jejak Waktu, ketemu lagi di channel ini ya, jadi ini aku masih berada di hutan, jadi lumayan ngeri tempat ini, ya jadi ini memang di sebuah hutan dan di desa terpencil ya, di kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto ya, jadi ini di desa Gumbeng ya, kalau dusunnya sih di dusun Blokong ya, jadi memang aku menemukan banyak hal yang lumayan mistis di tempat ini, jadi nanti akan kita telusuri, bantu dulu untuk subscribe, like, komen, dan share ya, yang sudah support, makasih banget. Jadi memang di sini nih, aku udah disugui dengan, ini ya, welcome to dusun Blokong, itu udah disugui dengan, apa ya, kayak pohon besar seperti ini ya. Assalamualaikum ya, memang sedikit, ya memang kan biasanya sih kalau tempat-tempat seperti ini, pasti banyak pohon-pohon seperti ini ya, dan itu pun biasanya sih banyak penunggu juga ya. Jadi disini, di desa terpencil, jadi masih asri pemandangannya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih sangat asri pemandangannya. Dan aku yakin di atas pun pasti akan ada banyak perempuan-perempuan desa yang sangat cantik-cantik ya. Jadi memang aku tertuju sama sebuah tempat, dan ini tempatnya sudah gak terpakai ya, jadi ini di sebelahnya buah naga, jadi buah naga ini ditanam orang desa di kawasan hutan seperti ini. Jadi ini ada sebuah rumah atau apa ya, mungkin dulunya tempat apa aku gak paham juga, kita telusuri aja ya. Jadi tempatnya seperti ini ya, teman-teman, ini ya, liat ya. Gak tau ini dulunya tempat apa aku kurang paham juga, tapi memang kayaknya udah terbengkalai, udah cukup lama ya. Kita coba naik aja, kita ke atas, ke atas dulu aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba naik, astagfirullahaladzim. Hati-hati ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah banyak coret-coret. Apa ya? Coret-coret tempok gini lah ya, pokoknya udah. Udah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kayaknya kalau malam hari itu kayaknya ada sesuatu hal juga ya. Yang sangat misis. Oh, ya Allah astagfirullah. Ini bawah ini agak ini ya teman-teman. Hati-hati ini teman-teman. Takutnya jeblong gitu kan ke bawah. Assalamualaikum ya Allah. Ya Allah ada teman-teman ada kalimat-kalimat yang jorok juga ya di tempat ini ya. Ini dulunya tempat apa ya? Kok ada kalimat-kalimat jorok juga di tempat. Apakah pernah dijadikan hal-hal yang kurang bagus? Ada apa ya di hutan itu? Assalamualaikum siapa ya itu? Nih ya teman-teman. Kita shoot. Tapi ada yang goyang loh di situ. Ada yang bergerak sendiri. Assalamualaikum ya Allah gaib. Mungkin Gak tau apa yang bergerak di situ tadi. Kayaknya mungkin Burung atau bisa juga ya Penunggu hutan ini. Jadi ini Ada tulisan seperti ini. Kayak gini. Kurang etis juga sebenernya. Gak tau ini tempat apa. Apa mungkin dulunya ini kayak Apa ya semacam Toko atau apa ya? Kurang tau juga. Atau Tempat masuk Apa ya kayak di parkir gitu. Kita ke bawah Teman-teman lagi. Lumayan Jadi yang berberapa harus Hati-hati juga. Jadi ini Yang ada di bawah ya. Assalamualaikum. Apa ini dulunya tempat penginapan? Karena di sini ada tulisan teman-teman. Disewakan tempat penginapan Dan lain-lain. Bisa juga ya. Tapi tempat penginapannya kok Cuma segini aja. Terus akhirnya Gak dibolehin gitu mungkin ya. Sama masyarakat sini. Ini posisi. Jadi memang tadi kita ada di atas itu. Ya. Jadi memang Gak begitu kuat juga ini. Kalau kita Ya wis hati-hati. Makanya tadi hati-hati banget ya. Jadi takutnya Ambral ke bawah gitu ya. Kita gak tau di Apa sini ada Apa Assalamualaikum Assalamualaikum Kita coba telusuri Teman-teman Om Loh Barbar Jadi kayak gudang Gudang Om Loh Bar Jadi kayak Kalau disini Auranya beda teman-teman Allah Barstah Allah Baratim Auranya udah beda Di dalam sini Yang sini ya Allah Baratim Allah Baratim Jadi ini karung apa ya Coba ya Mungkin Karung tempat Penyimpanan Untuk yang Bu Anangga tadi ya Teman-teman ya Berarti Masih ada orang yang bisa Yang kesini ya Mungkin Begitu Ini hanya Anggapan ku aja ya Tapi Auranya beda Di dalam sini ya Teman-teman Jadi memang Di desa terpencil Aku kira sih memang Pasti akan banyak Bangunan-bangunan Yang terbengkalai Seperti ini ya Ngeri juga Kita akan Telusuri lagi Lebih ke dalam lagi Di Dusun ini ya Dusun di Desa terpencil ini Nanti ikutin terus Perjalanan aku Makanya Tetap Stand by di channel ini Jangan lupa subscribe Like, comment, and share ya Kita akan Menelusuri Hal-hal Mistis Mitos Dan misteri Lainnya Dengan Tempat-tempat Viral Lainnya juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton.